apa itu titik jadi titik itu sama dengan beban di video ini saya masih akan membahas tentang pertitikan instalasi rumah karena ternyata masih banyak sekali yang nanya ke saya tentang pertitik instalasi rumah apalagi yang baru-baru terjun di dunia tukang listrik oke saya akan bahas lagi di sini ada stop kontak dan saklar merk Panasonic pemasangan stop kontak dan saklar kayak gini biasanya dipasang di hotel-hotel atau di rumah yang cukup besar jika di instalasi rumah yang biasa jarang sekali memakai stop kontak dan saklar kayak gini tetapi jika teman-teman kebingungan ini adalah berapa titik saya akan bahas jadi sebelum ke menentukan berapa titik kita harus tahu dulu seperti biasa apa itu titik jadi titik itu sama dengan beban dicontohkan jika satu titik itu sama dengan satu beban jika dua titik sama dengan dua beban begitu pun juga seterusnya jadi kita ngambilnya hanya beban saja untuk perhitungan per titik kita contohkan disini saklar dan stop kontak yang akan saya bahas ini di sini ada dua buah saklar double ya kalau kita pisah dan satu buah stop kontak jika kita sambungkan dengan kwh meter dan instalasi lampu maka di sini akan ada empat buah buah lampu dan satu buah stop kontak dan lampu ini adalah beban keempat buah ini adalah bebannya begitu pun juga sama untuk stop kontak ini adalah bebannya jadi kita sudah bisa menghitung berapa beban di sini di sini ada empat untuk lampu dan ada satu untuk stop kontak kenapa stop kontak disebut stop kontak karena stop kontak bisa menyalakan alat-alat elektronik jadi satu kali nyala alat elektronik berarti satu beban untuk satu stop kontak nah disini berarti ada lima beban yang berarti lima beban ini adalah lima titik yang dimana untuk duitnya untuk duitnya yaitu tadi kan ada lima titik yang di mana saya contohkan disini satu titiknya adalah 150 ribu rupiah di tiap kota berbeda silahkan disesuaikan saja saya contoh ambil segini saja dan tadi disini ada lima titik yang berarti lima dikali 150 yaitu 750 ribu rupiah ini biasanya hanya jasa saja maksud dari jasa ini adalah hanya pemasangan instalasi kabel pemasangan lampu pemasangan stop kontak dan membebok tembok dan ini hanya untuk satu orang teman-teman tidak dibagi-bagi lagi hanya satu orang jadi jika teman-teman ada yang dikasih kurang dari satu titik ya harus protes karena satu titik ini 150 ribu ini hanya untuk satu orang tukang listrik baik jadi segitu ya untuk pertitik instalasi rumah untuk settler dan stop kontak merek Panasonic atau merek-merk yang lain sama kayak gini Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya